Dengan jarak pandang sekitar 5 meter, kami benar-benar leluasa menikmati setiap langkah, keunikan dan keindahan alam bawah laut Takabunerati. Dari Pulau Tinabu Besar, perjalanan lanjut lagi menuju Rajuni. Jaraknya tidak terlalu jauh kok, sekitar 15 menit dari Pulau Tinabu Besar. Wah, tidak hanya di Tanjung Bira yang terkenal dengan pusat pembuatan kapal ini sih. Ternyata, di salah satu pesisir pantai Pulau Rajuni juga ada. Mampir dulu ah! Wow, kapal finisi ini sangat besar. Panjangnya 37 meter, tingginya 17 meter, lebarnya 6 meter, dan mampu menampung muatan seberat 250 ton. Luar biasa! Untuk membuat satu kapal finisi ini, hanya membutuhkan 9 orang pekerja saja. Untuk membuat satu kapal finisi ini, dibutuhkan sekitar 9.000 kayu biti dan 8.000 baut. Wow, dan hebatnya lagi, mengerjakan satu kapal finisi ini selama 2 tahun tanpa menggunakan gambar atau sketsa. Dan harganya, untuk kapal yang ini, 1 miliar. Takabonerate dalam bahasa Bugis berarti gugusan karang di atas pasir. Dan, kawasan Taman Nasional Takabonerate seluas 220 hektare, merupakan karang atol terbesar ketiga di dunia setelah kepulauan Marshall dan Maldives. Bangga rasanya, saya bisa sampai di kawasan ini. Pertama kali nyemplung, langsung disambutkin dan terubu karang dengan ikan hiasnya. Gak ketinggalan juga, Kima berukuran raksasa langsung menyapa kami. Kami menyelam di kedalaman 10 meter. Dengan jarak pandang sekitar 5 meter, kami benar-benar leluasa menikmati setiap tangkah, keunikan, dan keindahan alam bawah laut Takabonerate. Tiba-tiba, kami menemukan hewan jenis teripang dengan ukuran lumayan besar. Lihat, ia begitu asik menyantap pelangton atau sisa-sisa endapan karang. Bidak jauh, kami menemukan tumbuhan jenis lili laut. Ciri-cirinya, kalau disentuh dengan jari, pasti melekat atau menempel. Tapi, jangan semua bagian dipegang ya. Cukup ujungnya saja, daripada nanti susah melepasinya. Hahaha! Kalau nemu murai il atau hewan jenis belut laut seperti ini, jangan dipegang ya. Karena bisa-bisa badan kita meriang dikit. Kalau menemukan sampah di dalam laut, jangan lupa dibersihkan ya. Ingin rasanya lebih lama di dalam air. Tapi, hari semakin sore dan saya harus menuju suatu tempat yang benar-benar unik dan sayang untuk dilewatkan.